Assalamualaikum, jumpa lagi hari Jumat ya waktu Indonesia. Besok kick off Leicester-Manchester United. Gue mau, gue udah bikin preview-nya kan ya, kali ini gue mau news update aja ya, ringan-ringan. Karena ada beberapa berita yang menurut gue menarik sih ya. Lagi-lagi ini dari manchestereveningnews.co.uk Dimulai dari persiapan ini ya, menghadapi Leicester City dimana Paul Pogba, Eric Bayi, dan Jesse Lingard ini sudah kembali ke Carrington ya. Bahkan kalau ada foto ini kan, Eric Bayi itu banyak juga sih di sosial media. Eric Bayi ini terlihat sangat sumringah ya, karena dia tahu dia akan jadi starter ya. Kalau gue bahas sedikit sih, ya Eric Bayi ini kan praktis sebenarnya dia ini kan pilihan ketiga ya, untuk centerback gitu. Dan ya apa, sangat jarang sih kemungkinan dia untuk bermain ya. Mungkin dia di Karabokap, tapi Karabokap kan kita sudah tersingkir begitu ya. Jadi menurut gue sih ini seperti mendapatkan durian runtuh lah ya, buat Eric Bayi. Cuman dia ini harus menunjukkan sih menurut gue ya, kesempatan untuk dia menunjukkan bahwasannya dia pantas untuk naik ya levelnya. Dan bukan tidak mungkin sih, kalau gue ngeliat ya di sepak bola itu sering banget pemain ya, yang berada pada pilihan ketiga. Ketika ternyata mereka ini ternyata dapat kesempatan ya, dan mereka mampu menunjukkan penampilan yang bagus secara konsisten ya. Bukan tidak mungkin ketika pilihan kedua dan pilihan pertama ini kembali, justru kehilangan tempat gitu ya. Walaupun tidak selalu sih. Satu yang gue ingat itu adalah Keeper Ayak ya, Jesper Sillisen. Itu kan sebenarnya kalau tidak salah dulu itu sebenarnya dia pilihan ketiga ya. Cuman karena pilihan pertama cedera, pilihan kedua juga cedera ya, atau berhalangan main gue lupa. Terus dia yang main, ternyata dia mampu tampil dengan bagus secara konsisten. Dan ketika Keeper pertama dan keduanya ini kembali justru dia. Yang mereka ini lah yang kehilangan tempat ya, ujung-ujungnya malah dijual. Kurang lebih demikian ya. Jadi menurut gue, ini ajang sih untuk Eric Bayi ya. Menggi, Taden Menggi. Dapat kesempatan berlatih dengan squad senior Inggris ya, England. Cukup bagus ya. Jadi pemain muda itu ketika dia, mereka ini apa namanya, tidak didaftarkan ya. Ataupun katakanlah mereka ini didaftarkan sebagai first team. Dengan kesempatan bermain yang rendah, yang kecil, atau bahkan tidak pernah bermain sama sekali. Itu bukan berarti mereka tidak ada development begitu ya. Karena buat mereka ketika mereka ini berlatih bersama tim senior, itu sudah memberikan semacam kayak booster ya. Jadi tidak melulu harus ditampilkan sih. Makanya gue pikir sih pemain-pemain muda ya, yang sekarang berada di squadnya oleh Gunnar Solskjaer. Mereka sih fine-fine aja begitu menurut gue ya. Tinggal bagaimana mereka mampu menunjukkan itu tadi ya, perkembangan yang bagus, mental yang bagus ya kan. Buat mereka-mereka yang di-loan itu justru memiliki kesempatan untuk menambah jam terbang ya. Dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Pemain-pemain seperti Amadiyalo, yang sekarang masih belum dipinjamkan ya. Sola Sotire menurut gue ya tetap bisa tetap berkembang begitu ya, walaupun mereka jarang dimainkan. Dengan apa itu tadi? Ya mereka ketika bermain dengan tim senior itu kan juga ada transfer ilmu di sana ya. Dan seperti ini yang Tedden Maggie rasakan berlatih bersama tim senior Inggris. Ya dia merasakan itu ya, dia senang ya kan. Dia merasakan ada booster di mental. Biasanya itu kan sangat bagus bagi perkembangan pemain ya. Nah ini nih, mulai berita tentang gosip transfer. Chua Menni, ya Chua Menni ini apa ya, kemarin dipasang sebagai tandem kalau nggak salah ya. Aurelion, Chua Menni bersama dengan Paul Pogba ya. Harganya dipatok 50 juta. Dan konon Liverpool juga berminat ya mendatangkan gelandang yang sekarang bermain di Monaco ya. Well kalau gue lihat sih, bisa jadi salah satu opsi ya bagi Manchester United terutamanya untuk mencari gelandang tengah ya. Kemarin menurut gue, gue melihat pairingnya dengan Paul Pogba ya oke lah ya. Dan punya apa ya, punya kemampuan lah dia ya. Kita lihat apakah ini hanya gosip pepesan kosong saja. Berita lain, wah ini juga nih, rumor, transfer rumor ya. Ligard wanted by Barcelona and AC Milan ya. Jesse Ligard diminati oleh Barcelona dan AC Milan. Seperti kita ketahui, Jesse Ligard ini kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda ingin memperpanjang kontrak dengan Manchester United ya. Dan sekarang dikabarkan klub sekaliber Barcelona dan AC Milan berminat untuk mendatangkan Jesse Ligard yang ada kemungkinan. Kalau seandainya sampai tahun depan ya, tidak diperpanjang maka akan gratisan. Oleh karena itu, ini gosip ya bahkan Barcelona dan AC Milan mulai ingin bernegosiasi untuk mengambil Jesse Ligard di musim dingin ini ya. Di jeda transfer tahun baru, di mana mereka harus menebuskan transfer ke Manchester United. Cuman, mereka berharap harganya tidak begitu mahal ya. Dan menurut gue ya, dari sisi bisnisnya cukup menguntungkan. Sekarang tinggal bagaimana dilihat dari squad ya. Apakah Oli Gunnar membutuhkan Jesse Ligard? Dan bagaimana Jesse Ligardnya sendiri ya, melihat masa depannya dia di Manchester United ya. Well, tadinya gue perkirakan sih memang Jesse Ligard ini besar kemungkinan akan bertahan ya. Dia ini kan tetap mendapatkan menit bermain dari Oli Gunnar Solskjaer walaupun dia tidak selalu tampil sebagai starter ya. Cuman menurut gue, apa yang ditunjukkan oleh Jesse Ligard ini menunjukkan bahwasannya dia pemain bagus begitu ya. Dan again, Oli Gunnar Solskjaer juga kalau gue lihat sih secara konsisten selalu memberikan menit bermain bagi Jesse Ligard ya. Dan bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Gunnar Solskjaer kepada Jesse Ligard ini kan menurut gue sih masih oke ya. Karena ya, Jesse Ligard masih terus dipanggil ke Timnas Inggris. Artinya dia mendapatkan menit bermain yang bagus, yang bisa memperlihatkan kualitasnya dia. Sehingga Gerard Southgate ini masih mau ya mengambil Jesse Ligard. Tinggal bagaimana ya Jesse Ligard melihat masa depannya sih kurang lebih demikian ya. Cuman ya ini gue harapin sih tidak terjadi ya. Didi Absence could highlight ya ini kabar lagi ya. Didi yang Absence menghadapi Manchester United besok Sabtu ini digosipkan juga salah satu yang diincar oleh Manchester United ya. Artinya kalau pertandingan di artikel ini kurang lebih menulis ya bahwa Absence-nya Didi itu akan memperlihatkan justru pengaruhnya dia seperti apa di Leicester ya. Dimana diperkirakan Ligard tengahnya pastinya akan pincang ya kan. Ya, Wilfred Didi menurut gue salah satu opsi juga sih yang bisa direkrut untuk memperkuat Ligard di tengah terutamanya geladang bertahan ya. Karena Wilfred Didi ini kan kalau nggak salah direkrut untuk menggantikan golokante ya. Memang ada gap kualitas di sana tapi menurut gue gapnya juga nggak terlalu jauh ya. Didi menurut gue salah satu geladang yang ulet, pekerja keras, perebut bola yang bagus ya kan. Bermain rapi juga, ya sudah bermain sekian musim di Premier League jadi sudah tahu ya kurang lebih Premier League itu seperti apa. Dan menurut gue yang bisa jadi pilihan ya untuk Manchester United merekrutnya ya. Apalagi ini berita tentang ya Maguire. Ini tampaknya tidak akan lama lagi kemungkinan akan bisa kembali ke tim utama Manchester United ya. Tadinya kan diperkirakan akan kurang lebih baru bulan depan ya. Cuman mudah-mudahan sih sebelum bulan depan sudah bisa kembali memperkuat Manchester United ya. Ada berita apa lagi nih ya soal masalah. Oh iya, kaitannya dengan absennya duo pertahanan ya. Leval Farah dan juga Harry Maguire. Apakah Axel Tuan-ZB akan dikembalikan dari masa perpijama? Ternyata tidak pengaruh ke sana. Which is gue sangat setuju ya. Biarkanlah Axel Tuan-ZB memperkuat Aston Villa saat ini. Bermain cukup baik. Memiliki menit bermain yang cukup banyak juga so far. Biarkanlah dia berkembang di Sadai daripada dia harus dipaksakan kembali ke Manchester United. Nanti ketika duo center back ini kembali, dia akan jarang lagi ditampilkan. Which is dia ini kan sedang dalam masa pertumbuhan. Salah, perkembangan ya. Ada kabar apa lagi nih kaitannya tentang berita transfer ya. Kayaknya akan lebih menarik. Ya, kabar tentang amat dia lo. Yang semakin dekat ke masa sembuh ya. Return date-nya dia nih, tanggal kembalinya dia semakin dekat. Diperkirakan minggu ini bahkan ya. Cuman, apakah dia akan mendapatkan tempat? Menurut gue agak cukup berat ya. Karena ya cukup padat juga nih. Di sisinya amat dia lo ya. Baik itu penyerang maupun sayap kanan. Besar kemungkinan dia akan kembali ya. Memasuki masa peminjaman ini di musim digit. Jeddah transfer musim digit ya. Dan gue again berharap dia ke Rotterdam. Pemperkuat Feyenoord Rotterdam ya. Kabar lagi nih. Paul Pogba yang sedang dalam masa negosiasi ya. Konon dia sudah mendapatkan tawaran sekitar 400 ribu pounds per minggu ya. Salah satu gaji tertinggi ya. Kalau nggak salah masih di bawah David De Gea sedikit ya. Ini dikabarkan dibinati lagi oleh Real Madrid. Dan bahkan ya rencana Real Madrid untuk memboyong Mbappe. Musim depan ini akan menarik Paul Pogba untuk mau bergabung juga dengan Real Madrid ya. Cukup menarik sih ini ya. Nanti kalau seandainya terjadi beneran. Paul Pogba akan bermain bersama Mbappe di Real Madrid. Ada Benzema juga. Wah ada Kamafiga juga ya. Jadi timnas Perancis dong ya. Kurang lebih demikian kabar news, update, and transfer ya untuk kali ini. Nanti kalau ada kabar lain akan gue update di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.